Skuad Timnas Indonesia langsung dibubarkan di hotel seusai laga melawan Cina. Para pemain Timnas langsung terbang pulang ke negara asal klubnya masing-masing. Mereka akan kembali berkumpul di Jakarta pada minggu ke-2 bulan November untuk melakukan persiapan menghadapi laga penting melawan Jepang dan Saudi Arabia. Berikut suasana kepulangan pemain Timnas Indonesia dari Cina menuju negara asal klubnya masing-masing. Timnas Indonesia sudah siap-siap mau balik, kita lagi di lobby hotelnya. Timnas pulang ke Indonesia. Berkumpul guys. Aku gak sengaja lagi di airport, tadi habis antar tamu. Terus liat ada yang rame-rame dan yaudah aku kayaknya feeling aku bakal ada pemain Timnas dan benar ya ampun. Semangat ya bang-bang. Kita bisa comeback stronger untuk pertandingan selanjutnya. Mantap. Tetap semangat, tetap semangat. Kita lakukan for the next match Tim Indonesia. Bye bye. Siapa yang berarti? Anak kecil nakal. Anak kecil nakal. Terima kasih JJ. Huh, kelas JJ. Terima kasih JJ. Terima kasih. Kelas. Kelas sama kelas SD. Kelas JJ, kelas. Kelas 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 Terima kasih telah menonton! 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 Perubahan komposisi di laga melawan Cina itu diharapkan bisa membuat penampilan timnas berbeda dan lebih segar karena beberapa pemain tidak bermain di laga melawan Bahrain. Erik Thohir juga mengatakan ia akan langsung melakukan evaluasi setelah para pemain timnas pulang dari Cina. Berikut suasana di akhir laga Cina melawan timnas Indonesia di Youth Football Stadium. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.